Hai guys, welcome back to Mok Family Channel Jadi kalau kalian belum nonton video aku sebelum-sebelumnya Kalian wajib tonton ya Karena video ini berlanjut Dan ini perjalanan aku selama di Turki Dan di video ini Aku akan tunjukin ke kalian Hotel pertama tempat aku singgah di Turki Dan ini sekarang perjalananku Menuju hotel yang ada di kota Bolu Hai amat-amat Jadi setelah perjalanan dari airport Kurang lebih sekitar 1-2 jam Kita akhirnya sampai di hotel yang ada di Bolu Dan ini hotelnya namanya Hampton by Hilton Jadi hotel Hampton yang manajemennya itu Masih under hotel Hilton Ini suasana dari lobby hotel Dan ini kebetulan kita sudah mau dinner Karena ini sudah jam makan malam Langsung aja kita menuju ke tempat restorannya Yang kebetulan restorannya ini bersebelahan dengan lobby hotel Karena aku pakai tur Jadi semuanya itu untuk makan Semua sudah diset oleh pihak tur Jadi kita kesini tuh hanya tinggal duduk saja Dan semua menu sudah disiapkan Dan sekarang kita langsung aja menuju meja yang kita pilih untuk tempat kita duduk Sewaktu kita datang di meja itu sudah disiapkan seperti ini ya Sudah diset seperti ini oleh pihak hotelnya Dan isinya itu selalu ada salad dan juga roti Karena di Turki ini setiap makanan itu selalu dimulai dari appetizer, main course dan juga dessert Dan untuk appetizernya kita disiapkan vegetable soup atau soup sayuran Dan ini untuk main coursenya ada kentang dan nasi serta ada ayam yang seperti ini Setelah selesai dinner kita menuju kamar dan aku dapat di kamar 217 And it's time to room tour Jadi dari pintu masuk sini kita lihat ke arah sebelah kiri posisi kita lihat Dan disini ada cermin besar dari atas ke bawah Jadi sama seperti hotel lain selalu ada cermin besar ya Dan untuk diseberang cermin ini langsung ada toilet dan kamar mandinya Yang disambut dengan kaca besar serta ada wastafel Dan disini juga sudah disiapkan untuk sabun cuci tangan Dan disini juga ada toiletnya Untuk toiletnya itu sama saja seperti toilet hotel-hotel lain Dan juga sudah disiapkan hair dryer dan ini dipinjamkan ya Ada juga sleeper Lalu ini ada untuk sepatu Dan ada handuk di bawahnya Lalu ini dia showernya Jadi ini tipe shower hand shower ya Dan juga sudah disiapkan shampoo, sabun dan juga conditioner Jadi kita gak perlu repot-repot Dan ini ada lemari besar Jadi ini pintu kamar mandinya itu digeser seperti ini ya Dan langsung lemarinya itu terbuka Dan disitu ada tambahan bantal Ada hanger Dan juga disiapkan setrika Dan juga papan setrikanya Dan ini menurut aku Spacenya itu agak kecil ya Dan lihat ini tuh hanya mengangat satu koper saja Dan aku berdua jadi koper aku yang satu harus di luar Dan ini adalah kamarnya Dan ini adalah kamarnya Dengan tipe ranjang seperti ini untuk berdua menurut aku lumayan agak sempit Dan di depannya ini ada TV Dan di bawahnya itu terdapat complementary Seperti air mineral Ada dua Dan ini bukan ya Ini aku bawa sendiri Dan ada disiapkan cangkir gelas Teh kopi dan juga kettle Lalu disebelah sini ada meja dan kursi Untuk kita mau bekerja atau hanya duduk saja Dan ada kaca di depannya Dan disini Kita bisa lihat Ada menu-menu Untuk kalau kita mau dining room Dan ini buku menunya Kita bisa lihat ya Harganya menurut aku Soso atau biasa aja Gak terlalu mahal dan gak terlalu murah Dan di bawah sini Ada minibar atau kulkas atau chiller Dan kita lihat sekarang Disini ada kursi juga untuk kita bersantai sambil nonton TV Itu juga bisa ya Dan ada juga telepon yang bisa kita telepon atau kita pakai Untuk telepon resepsionis Dan ada lampu baca disini Ada dua ya di kiri kanan Untuk di bawahnya ini ada drawer Dan ini ada safe deposit box disini Jadi kalau kalian mau menyimpan uang atau barang berharga itu bisa Dan di bawahnya ada drawer-drawer kosong Lalu kita lihat ke depan Ini pemandangannya langsung ke jalan Jadi hotel ini ada di pinggir jalan dan kamar aku pas Untuk pemandangannya ini adalah langsung ke jalan Ini posisinya sudah sore atau malam disini tapi masih terang ya Dan ini ada jendera Kayaknya ini tidak bisa dibuka karena bahaya juga Kalau dibuka karena ini langsung ke bawah itu ke jalanan Jadi menurut aku hotel Hampton by Hilton ini menurut aku oke Tapi untuk ukuran ruangannya ini lumayan sempit menurut aku Tapi it's oke karena disini aku cuma satu malam saja Dan sekarang aku mau istirahat dulu ya Good night and good morning from Bolu Ini pemandangan pagi hari dari kota Bolu Dan sekarang sudah pagi dan sekarang aku mau prepare untuk breakfast Dan ini aku sekarang sudah ada di lobby hotel dan siap untuk breakfast di restorannya Disini disiapkan juga fresh milk dan juga ada salad bar ya Dan ini semua makanannya seperti ala Turki Bukan seperti lagi tapi memang ala Turki Dan menurut aku tesnya agak kurang cocok atau berbeda dengan tes orang Indonesia Disini tuh makanannya rata-rata adalah agak plain atau tawar Lalu ada agak asam-asam Dan disini ada disiapkan juga seperti selai menurut aku Dan disini ada roti juga Karena disini tuh menu utamanya bukan nasi seperti orang Indonesia tetapi roti Dan disini ada butter Unsalted butter Dan juga ini disiapkan telur rebus Ini ada telur dengan tomat Lalu ada sosis Ada french fries Dan juga selalu ada soup Karena seperti yang aku bilang Di Turki ini makanannya selalu appetizer, mankors dan juga dessert Dan disini disiapkan juga teh, kopi, jus dan juga air mineral Dan sekarang aku mau ambil makanannya Dan siap untuk breakfast Ini suasana breakfastnya Dan ini si papi lagi makan Dan ini tuh makanannya disini ala-ala bule gitu Jadi gak ada yang namanya nasi kuning, nasi goreng, nasi uduk Semuanya itu ala seperti ini Ada telur, sosis, french fries dan juga vegetable serta soup Dan sekarang aku udah siap untuk lanjut lagi ke kota berikutnya Dan menuju ke tempat-tempat wisata Jadi kalian ikutin aku terus ya Karena aku akan update terus videonya Selama aku di Turki Dan see ya di next video And thank you for watching